Terima kasih Anda masih bersama Net5, kantor wilayah Beacukaikan Wil Tanjung Balai Karimun berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan bal pakaian bekas asal Malaysia. Barang bekas senilai 2,5 miliar rupiah ini hendak diselundupkan ke Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Aparat Beacukaikan Wil Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau menegah sebuah kapal di perairan Pulau Arwah, Kepulauan Riau. Kapal motor rejeki baru ditangkap karena kedapatan membawa 800 bal pakaian bekas asal Port Klang, Malaysia. Barang muatan senilai 2,5 miliar rupiah ini rencananya akan dibawa ke Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Selama 40 jam didirigir atau ditarik dibawa ke Tanjung Balai Karimun, sehingga tiba di Tanjung Balai Karimun ini pada hari Senin kurang lebih jam 10.30, ya dari hari Sabtu. Nah itu sudah diretapkan satu orang tersangka di Indonesia LSM, dia disertai dengan ada 9 orang anak bulah kapalnya. Selain menegah kapal bermuatan pakaian bekas, petugas Beacukaikan juga mengamankan sebuah kapal yang mengangkut 10 ton beras asal Batam tujuan Tanjung Uban Bintan ke Pulauan Riau. Guna penyidikan, kapal beserta barang muatan ditarik ke Darmaga Ketapang, Tanjung Balai Karimun. Petrus Turnip melaporkan untuk NET.